selamat menikmati saya ketika melakukan proses roasting dari mulai nimbang kopi sampai dengan selesainya proses roasting so buat teman-teman semua yang ingin melihat saya bagaimana proses roastingnya dengan menggunakan mesin loring so ikuti videonya bersama saya Erisan, cerita seputar kopi oke teman-teman inilah ruang roasting saya disini ada mesin loring dan juga ada mesin gieson ya gieson yang 6 kilo dan loring adalah yang 15 kilo di dalam ruang roasting juga ada mesin espresso juga mesin untuk manual brew dan karena buat testing nah ini green beans yang mau saya roasting hari ini saya biasanya ngerosting itu kurang lebih 12 kilo per batch atau kalau setengah batch itu 6 kilo jadi kapasitas mesin loring ini adalah 15 kilo tapi saya hanya mengambil 80% dari total kapasitas supaya hasilnya lebih maksimal rata-rata saya menggunakan profile atau waktu dalam ngerosting itu kurang lebih sekitar dari 10 menit sampai maksimal itu 12 menit setengah ya jadi level light to medium check warna dan aroma untuk memastikan hasil kualitas bagus disini saya juga pakai 2 profile atau 2 software software bawaan dari mesin loring sendiri dan saya juga pakai crop poster untuk mengontrol kualitas hasil roastingan jadi dua-duanya disinkronisasi walaupun dari software bawaan mesin loring sendiri itu sudah cukup bagus tapi crop poster ini bagus untuk menyimpan inventory atau juga untuk tracking profile terus juga untuk developing profile atau bikin profile baru jadi crop poster ini sejauh ini sih kita cukup happy dengan kualitas software ini nah ini juga kita tuh enaknya ada destroner jadi ya saya gak perlu untuk menaikkan biji kopi ke dalam hopper tetapi udah cukup ditaruh di destroner terus nanti dia akan menarik sendiri ke hoppernya jadi cukup meringankan kerjaan sebagai roaster sih ini ya salah satu yang saya suka juga walaupun di mesin-mesin roasting lain juga bisa sih dipakai kalau untuk destroner sih jadi pada saat kopi sudah dikeluarkan ke proses pendinginan nah jadi proses pendinginan menggunakan loring ini kita bisa setting sebetulnya berapa menit kita mau tapi kalau saya biasanya maksimal hanya 4 menit karena saya tidak mau kopi saya terlalu dry nah jadi setelah proses pendinginan ini kopi kemudian saya tempatkan ke container stainless dan langsung saya tempatkan ke ruang yang cukup dingin selesailah proses roastingnya terima kasih